Dikotomi, apa arti kata dikotomi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi artinya adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Kata ini biasanya menjelaskan pemisahan sesuatu hal menjadi dua hal yang berbeda. Kata dikotomi banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti dalam matematika, psikologi, ekonomi, biologi, agama, dan lain sebagainya. Dalam biologi contohnya, terdapat dikotomi tentang pembagian organisme menjadi dua kelompok, yaitu vertebrata dan invertebrata. Atau dalam agama, terdapat dikotomi bahwa manusia dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek rohani dan jasmani.